yo hello guys balik lagi bersama gue Erwin Cuan oke disini gue pengen ngasih tau kalian cara untuk mendapatkan pedang sabit yang dibana banyak orang peminatnya dan pedang ini pedang mythic yang harus kalian punya dan kalian dapatkan oke disini gue sudah sampai di Haunted Castile ya guys ya karena tempat ini tempat dimana kalian harus melawan boss dan itu ada persyaratannya guys kalian yang pertama-pertama harus mempunyai bonds sebanyak 500 yaitu bonds itu seperti ini guys Nah bagaimana cara untuk mendapatkan bonds itu kalian pergi aja ke Haunted Castile lalu kalian masuk ke sini guys nah kalian bunuh monster eh monster lagi NPC ini Dominic soul atau kalian juga bisa membunuhnya di bawah di sini guys nah kalian bisa membunuh apa nih namanya nih proses set memumia nah gue biasanya kalau farming bonds di sini guys kalian kumpulkan sebanyak 500 karena bonds ini berguna untuk nanti ini kalian menggaca menggaca untuk mendapatkan hollow access kalau nggak salah namanya itu ya kalau gitu kita langsung pergi ke tempat gacanya guys let's go ya oke guys gue bakal ngasih tahu dimana tempat gaca untuk mendapatkan hollow nya langsung saja kita pergi ke sini guys dari pintu masuk ya kalian ke kiri ke tempat dimana ada kuburan dari sini guys kalian masuk aja ke dalam guys nah tempatnya itu adalah di sini guys di Dead King setiap kalian menggaca satu kali itu akan mengurangi 50 bonds jadi kalian cuma bisa menggaca di sini itu selama 10 kali kalau kalian mempunyai bonds banyak dan setelah kalau sudah 10 kali kalian menggaca itu itu kalian tidak bisa menggaca lagi dan kalian menunggu selama dua jam jadi ini faktor dengan kehokian kalian kalaupun kalian hoki kemungkinan bisa sekali gaca dapat atau pertengahan dapat gitu loh jadi ingat ya guys ya buat kalian yang mau gaca kalian harus menyediakan 500 bonds karena 500 bonds itu cukup untuk 10 kali gaca kalau gitu langsung saja kita mencoba untuk gacanya guys let's go kemudian kemudian selamat menikmati yo guys akhirnya gue mendapatkan hollow yang dimana kita bisa respawn bossnya guys oke disini gue mau ngasih tau ke temen gue kalau gue sudah mendapatkan hollow ini yang dimana api yang di tangan gue ini yang bisa untuk spawn boss dan kita mendapatkan pedangnya guys kalau gitu kita langsung saja ke tempatnya guys gue bakal ke tempat spawn dari si bossnya bersama temen gua si kepin kalau gitu langsung saja kita ke tempatnya ayo kepin kepin langsung kita ke tempatnya pin jangan lama-lama oke guys disini gua dituntun seolah si kepin tempat dimana gua harus menyalakan api ini atau menaruh api ini lalu kita langsung membangunkan si boss atau spawn boss guys Oke jadi tempat ini deket ya langsung saja kita menyalakan sini guys yang tadinya apinya berwarna biru sekarang kita harus taruh atau menjadi apinya merah guys 123 mana yo akhirnya sudah spawn guys oke disini gue sama si kepin berusaha langsung menuju ke tempat bossnya untuk melawan bossnya dan membunuh dia guys gua saranin ya kalau kalian bisa sendiri silahkan tapi mending bantu sama temen kalau gitu langsung saja kita membunuh bossnya let's go kui 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 selamat menikmati 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 aneh Oh majid guess gua mendapatkan dua hai tem Yaitu topinya dan pedangnya 10 oke pedang sabi togo aku udah dapet guys namanya Halo seccet taulah namanya ribet pokoknya ini adalah pedangnya yang kita cari yaitu pedang sabit ya dia pedang mitik lebih keren dibandingkan pedang sword legendary yang seperti Wando siswi dan dan apa satu lagi gue lupa lah bodo amat deh pokoknya pedang sabit ini sangat GG guys gue sarankan kalian untuk bisa menggaca secara terus-menerus sampai kalian mendapatkan hoki untuk mendapatkan hollow nya habis itu kalian bunuh tapi kalau misalkan kalian tadi tidak dapat seperti kayak gua tadi ronde pertama gua tidak dapat gua hanya mendapatkan topinya dan yang kedua kali gua bertarung melawan bosnya dan gua mendapatkan topi serta pedangnya guys kalian bisa lihat hollow ini mythic sword pedang mitik pertama kali yang gua punya jadi buat teman-teman semangat terus untuk menggaca hollow dan mendapatkan pedang sabitnya kayaknya sih menurut gua nih pedang paling sekali dua kali atau tiga kali lah kalian bakal dapat yang penting kalian harus kumpulkan dan bons sebanyak 500 untuk 10 kali gacha ya oke guys mungkin segitu dulu video dari gua kalau gitu gua Erwin Cuan cabut dulu bye-bye selamat menikmati